Pemirsa dua pelaku pencurian sepeda motor di kota Jambi yang beraksi dengan modus tanya alamat di ringkus polisi. Pelaku diketahui telah enam kali beraksi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KHUAP tentang pencurian. Polisi juga akan segera menyelidiki dan mengembangkan jaringan serta lokasi lain pencurian sepeda motor yang dilakukan komplotan. Setelah enam kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Polesai Kota Baru, dua pelaku pencuri motor dengan modus tanya alamat di ringkus polisi. Kedua pelaku ditangkap setelah terakhir beraksi di Jalan Darmakarya III, Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Minggu 19 November 2023. Kedua pelaku yang ditangkap yakni Mardiansa, 33 tahun warga Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dan Dwi Rianto, warga Kabupaten Moro Jambi, ditangkap di Mestong, Moro Jambi pada Selasa 21 November 2023 lalu. Kapolsek Kota Baru, Kompol Pamenan menjelaskan, saat beraksi modus yang dilakukan pelaku bertamu dan berpura-pura menanyakan alamat, namun pada saat itu calon korbannya tak menyadari niat jahat dari pelaku. Korban pergi ke belakang rumah untuk mematikan mobil yang tengah dipanaskan, tak lama kemudian, kedua pelaku mengambil motor korban yang terpakir di depan rumah karena kunci berada di dekat sepeda motor. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian kehilangan itu ke pihak kepolisian. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan berkoordinasi dengan Polsek Mestong, Moro Jambi. Pelaku diamankan polisi bersamaan dengan sepeda motor Revo Fit hasil curian. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Malpolsek, Kota Baru. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka telah melakukan aksi pencurian sebanyak 6 kali di wilayah hukum Polsek, Kota Baru. Pamenan mengatakan, atau melakukan pengembangan lain untuk laporan kehilangan lainnya, Motor hasil curian itu biasanya dijual di daerah Bayung Lincir, Kabupaten Musiei, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ada pun nominal harga jual motor itu mulai dari 2 juta hingga 3 juta rupiah. Di jalan Dharma Karya, Kelurahan Kenali Asam, Kota Baru. Pelakunya 2 orang, 1 inisial MAR, 1 lagi SR. Dan 1 lagi yang kita mengambilkan pertolongan jahat, yang ke-80 kenadah dengan AR. Yang pelaku Marni orang Oku Timur, Sumatera Selatan. Sedangkan yang pelaku DR ini, orang Lampung namun berdomisi di Morajanggi. Tangkap di rumah atau tangkap? Tangkap di jalan. Tangkap di jalan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 kahu AP tentang pencurian. Selain itu, polisi juga tengah menyelidik dan mengembangkan jaringan serta lokasi lain pencurian sepeda motor yang dilakukan komplotan ini. Tori Jek TV melaporkan. Terima kasih atas pencari terjalan. Terima kasih atas pencari teruk慳. Terima kasih atas pencari tersebut. Terima kasih atas pencari terjalanan... Terima kasih. Terima kasih.